Alhamdulillah Atau sumber pengecualiannya tidak disebutkan Karena ala hasabil al-amil Konsekuensinya nanti adalah Untuk mustasnanya itu Iropia tergantung amil yang disebutkan sebelumnya Yakni manakala kalam itu nagis Disebabkan tidak menyebutkan mustasna minggunya Maka mustasnanya sesuai dengan amil yang disebutkan sebelumnya Contoh mahkoma ilah zahidun Dalam contoh mahkoma ilah zahidun ini Amil sebelum ada tulis tisna Itu adalah koma Yang fungsi dari koma adalah merofakan fa'il Dalam kasus ini memang tidak ada fa'il ya Setelah koma ini melainkan Hanya terdapat isim setelah ilah Dan mustasna minuh dari ilah tidak ada Yang dalam praktek semacam ini Nanti pembacaan rohfak pada fa'il itu akan diterapkan kepada mustasna Atau mudahnya yang menjadi fa'il adalah mustasna Makomankomu ilah zahidun Famanafiyah Di situ berfungsi sebagai manafi Untuk komanya adalah fi'il Yang namanya fi'il ini kan butuh fa'il ya Tidak bisa fi'il tanpa fa'il Tidak sanggup dia Kemudian untuk ilahnya adalah adatus istisna Murhoh Maksudnya murhoh itu apa? Dia tidak beramal Kenapa tidak beramal? Karena kasusnya untuk lafat sebelum ilah Itu nanti membutuhkan Isim yang disebutkan setelah ilah Sehingga ilah ini tidak difungsikan Soalnya sebelumnya ada pekerja Yang butuh pekerja pada lafat setelahnya Ini koma yang membutuhkan lafat zahidnya Yang diposisikan sebagai fa'il Yang diposisikan sebagai fa'il Berikutnya contoh madorobtu ilah zahidhan Dalam contoh madorobtu ilah zahidhan pun sama Di sini mustasna minonya Tidak disebutkan Nah ustad Itu ada kok domirtu pada lafat dorobah Begini ya Dalam kasus ini itu Yang dikehendaki adalah mafulbih dari lafat dorobahnya Untuk lafat dorobah disana tidak ada mafulbihnya Sehingga kata dorobah ini akan mencari-cari mafulbihnya itu di mana Ini akan mengakibatkan ilahnya mungoh Ilahnya tidak berfungsi Disebutkan fi'il dorobah yang mencari-cari mafulbih Yang kebetulan terdapatnya isim setelah lafat dorobah itu Yang nganggur ya Kalau itu kan sudah jadi fa'il nih Yang nganggur itu adanya setelah ilah Ya ini lafat zahidhan Fa'zahidhan mafulu dorobtu Zahid ini yang menjadi maful dari dorobtu Wa'illah mulgoh Untuk ilahnya dia mulgoh Ilahnya dia tidak berfungsi Dia tidak bekerja Mama mafulu dorobtu illah bi'zahidhin Mama mafulu dorobtu illah bi'zahidhin Nah kalau ini jelas ya Di sini zahidnya mafulur Disebabkan ba'ilanya mulgoh la'amalalah Ya soalnya sudah disaingi sama pak sih Ya kan Dia ditengah-tengahi oleh ba'ajar mafulur Yakni bi'zahidhin Permutaan la'ik Atau berhubungan dengan lafat mafulu Itu sekilas tentang istisna yang nakis Istisna yang tidak menyebutkan Mustasna minum Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan Atau tidak silahkan Pak Mahfud, Pak Purnomo Siti Krimah silahkan Munggo Tanya tak Ini Setelah ini kan dinasofkan Iya tak ya Iya gimana Lalu dalam lafat Ahnillahilahi l'Allah itu kok Setelahnya kok Setelah ilah kok jadi fatah Ilallah Apa ilah wohan Iya la'ilaha ilallah Itu kan soalnya kalamnya Anu pak Pak Purnomo Apa namanya Itu kan setelah manfi ya Adalahnya gitu loh Nah memang untuk kalam yang manfi itu Nanti prioritasnya adalah Dijadikan badal Nah untuk itu mustasna minhunya Kan lafat ilah Lafat ilah itu kan Dia terbaca Nasob atau Mabnifad Begini Kita dudukkan dulu Permasalahannya La'ilaha ilallah Pada Kata penggalan sebelum ilah Itu ada kobar yang dibuang Sebenarnya kan Lafatnya Ya la'ilaha Ya la'ilaha Nah ini kan adalah La dan isimnya Ya ada kobar mutlak Ya ini kata mau Mau judul Nah kobar ini Karena dia isim mustab Maka dia merofakkan domir Yang kembali pada ilah Jadi disini ada domir Yang kembali pada ilah Baru kemudian Di sana dilanjutkan Dengan lafat Ilallah Nah Karena kalamnya manfi Maka kan yang utama Dijadikan badal Boleh saja Sebenarnya dibaca Nasob Cuman Prioritasnya itu Jadikan badal Nah dalam kasus yang semacam ini Ilallah Dibaca Apa namanya Ndomah Mengacu Dia ini menjadi badal Dari domir Yang terdapat pada kata Mau judul Yang mahluf itu Ini menurut Satu versi Menurut Imam Sibawih Seingat saya itu Terbaca domahnya ini Mengacu pada Mahalnya Mahalnya La ilaha La ilaha Ini kan mahalnya Rofa Karena disanalah Harusnya terdapat Muktada Cuman kebetulan Disana adalah Jadi Ilahnya tidak menjadi Muktada Semacam itu Insyaallah Seingat saya Sudah Ada lagi Siap-siap Tengah Silahkan yang lain Ada yang mau tanya Enggak Mas Mahfud Mungkin Mas Mahfud Jelas Alhamdulillah Kalau Mas Suara Saya agak pelan Mohon maaf Ini Agak berat Suaranya Enggak tahu Suka Apa Sering Sering pilek-pilek Atau flu Enggak jelas Saya lanjutkan Sekarang kita akan Membahas tema Mustasna Yang menggunakan Goir Siwan Suwan Suwan dan Sawa Yang nantinya Majurun La Goiru Jadi Mustasna Dari Adatul Istisna Berikut ini Dari Goiru Siwan Suwan Sawa Untuk Mustasnanya Hukumnya Adalah Majur La Goiru Tidak yang lain Jadi Ini justru Terlihat Bertolak Beratang Dengan konsep Sebelumnya Karena Saat Mengaplikasikan Ilah Itu Dia Terbaca Nasop Saat Tam Ujab Menjadi Badal Saat Tam Manfi Bihasa Bila Awamil Saat Nagis Namun Berbanding Terbalik Saat Dia Si Mustasna Ini Menggunakan Piranti Goiru Siwan Suwan Dan Sawa Karena Dia Akan Selalu Terbaca Jajar Tidak yang lain Yakni Yang Dikahendaki Ibn Ajur Ini Mustasna Dengan Keempat Piranti Ini Hukumnya Wajib Dibaca Jajar Kenapa Wajib Bi'idho Fatihah Ilahi Ternyata Kasusnya Adalah Disebabkan Keempat Piranti Ini Adalah Berposisi Sebagai Muntof Sedangkan Mustasna Minhunya Menjadi Muntof Ilay Ya Wajar Saja Kalau Mustasna Dengan Keempat Piranti Ini Akan Dibaca Jar Karena Amal Dari Muntof Adalah Mengajarkan Muntof Muntof Semacam Itu Terus Kalau Empat Hal Ini Mudof Berarti Dia Isim Kalau Isim Berarti Dia Mu'rob Kalau Mu'rob Nanti Dibaca Apa Amahiyah Sedangkan Keempat Piranti Ini Falaha Hukmul Mustasna Bi'illah As-Sabiq Untuk Keempat Piranti Ini Dia Memiliki Hukum Untuk Mustasna Ilah Hukum Yang Sebelumnya Sudah Kita Bahas Min Wujubi Nasbi Ma'at Tamami Wal Ijabi Yakni Konsep Kewajiban Nasob Mana Kalah Wajib Dibaca Nasob Mana Kalah Nanti Kalam Yaitu Tam Dan Mujab Jadi Konsep Yang Sebelumnya Berlaku Untuk Mustasnanya Ilah Disini Justru Berbalik Untuk Adatul Istisnanya Pada Mustasna Yang Dijarkan Sebagai Mutaf Ileh Saya ulangi Konsep Yang Berlaku Untuk Hukum Mustasnanya Ilah Itu Akan Berlaku Untuk Mustasna Yang Menjadi Mutaf Ileh Dari Keempat Piranti Ini Sorry Hukum Untuk Mustasnanya Ilah Itu Akan Berlaku Untuk Adatul Istisna Untuk Adatul Istisna Dari 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 Lafat Yang Dijadikan Mutaf Ilah Jadi Ada Mutaf Contohnya Komal Komu Weiro Zaidin Komal Komu Weiro Zaidin Saya ulangi Komal Komu Weiro Zaidin Jadi Pembacaan Nasob Aplikasi Pembacaan Nasob Ini Berlaku Untuk Lafat Weiro Kenapa Karena Kalam Tam Ucap Mengacu Hukum Ilah Kalau Kalam Tam Ucap Itu Mustasnanya Akan Dibaca Nasob Dan Itu Hukum Wajib Nah Mana Kalau Menggunakan Weiro Yang Menjadi Mudaf Yang Mengejarkan Mustasnanya Sebagai Mudaf Ilah Konsep Itu Berlaku Kepada Weir Nya Berlaku Sebagai Mudaf Jadi Makanya Komal Weiro Zaidin Ini Wajib Dibaca Nasob Loh Tapi Ustaz Saya Sering Temui Kok Perasaan Ada Weiro Yang Dibaca Nasob Padahal Kalam Tam Padahal Kalam Mujab Jadi Begini Hukum Hukum Adalah Wajib Dibaca Nasob Manakala Weir Kita Aplikasikan Sebagai Mustasna Kalau Weir Kita Aplikasikan Sebagai Naat Ya Maka Yang Berlaku Hukum Naat Ya Kalau Gitu Tidak Wajib Ya Tetap Wajib Kalau Kita Aplikasikan Sebagai Istisna Kalau Tidak Diaplikasikan Sebagai Istisna Ya Maka Berlaku Hukum Naat Gitu Jadi Disini Untuk Hukum Diaplikasikan Dua Varian Irok Yang Pertama Sebagai Istisna Yang Konsekuensinya Nanti Sama Dengan Mustasna Ya Atau Nanti Dia Itu Dikonsepkan Sebagai Mana Naat Nah Kalau Naat Tentu Bihasa Bilmat Sebutnya Yang Disebutkan Sebelumnya Bisa Dimengerti Nggak Maksud Saya Ini Takutnya Saya Ngomongin Terlalu Cepat Jelas Ya Saya Lanjutkan Hukum Yang Berlaku Untuk Mustasna Ilah Ya Di Sini Berlaku Juga Untuk Goyer Sebagai Mutof Berupa Konsep Unggulnya Berupa Konsep Prioritasnya Adalah Menjadi Badal Saat Taman Fi Dalam Kalam Yang Mutasil Makomal Koumu Wairu Zaidin Lafat Wairunya Dibacarofa Mengacu Nilainya Sebagai Badal Ya Lafat Wairunya Dibacarofa Mengacu Dia Sebagai Badal Jadi Iqrab Al-Jahiyah Iqrab Yang Prioritas Disini Adalah Menjadi Badal Karena Hukumnya Sama Dengan Mustasanya Ilah Yang Kalamnya Itu Taman Fi Itu Kalau Kalamnya Mutasil Kalau Kalamnya Munfasil Atau Kalamnya Itu Munkoti Nanti Hukumnya Wajib Nasob Kecuali Menurut Bani Tamim Kalau Menurut Bani Tamim Boleh Dibaca Badal Contohnya Makomal Koumu Wairu Wajib Nasob Wairu Himarin Untuk Kamal Himarnya Itu Selalu Terbaca Bajar Sebagai Muldof Ilah Yang Dijarkan Oleh Muldof Nyanya Lafad Wajib Sampai Sini Dulu Ada Yang Mau Ditanyakan Atau Tidak Silahkan Mas Mahfud Gak 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 Badal Kayak Tadi Hampir Sama Kayak Lafad Tahlil Tadi Tadi Ya Lafad Tahlil Memang Konsepnya Sama Pak Cuman Kalau Lafad Tahlil Itu Kan Aplikasinya Pada Lafad Allah Pada Gwairu Itu Aplikasinya Pada Lafad Gwairu Sedangkan Untuk Lafad Setelah Gwairu Selalu Dibaca Dibaca JAR Gitu Gampang 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 Yang penting Kita Berpikir Positif Insya Allah Bermukta Kalaupun Terasa Susah Kemudahannya Kan Ada Dua Ma'an Usri Yusro Kadang Itu Kita Terlalu Mendramatisir Makanya Terlihat Susah Kadang Bisa Jadi Sebenarnya Gak Susah Kitanya Yang Terlalu Malas Meraja Pokoknya Yang Salah Kita Kan Kalau Kata Kaya Hamim Jazuli Memimpin Kalau Kita Melihat Diri Kita Sendiri Kita Harus Melihat Dengan Pandangan Syariat Jadi Kita Harus Ketat Kita Harus Konsekuen Dengan Waktu Yang Ada Tapi Kalau Melihat Orang Lain Dengan Pandangan Hakikat Oh Bisa Jadi Meskipun Sekarang Kita Lihat Dia Sedang Maksiat Kita Tidak Tau Dalam Hatinya Dia Beristifat Beristifat Karena Sebenarnya Bisa Jadi Karena Keadaan Dan Semacam Jadi Lebih Mawas Diri Tidak Mudah Menghakimi Orang Lain Wamin Al-Ijro Ala Hasabil Awamil Finnakis Nantinya Kemudian Untuk Lahfat Goyru Pun Akan Mengacu Pada Amil Yang Ada Kalau Kalamnya Nakis Makoma Goyru Zaidin Tidak Berdiri Selain Zah Zaid Tidak Berdiri Selain Zaid Wamaro Aitu Goyru Zaidin Zaid Tidak Melihat Selain Zaid Wamamar Ritu Goyru Zaidin Zaid Tidak Berpapasan Dengan Selain Zaid Nah Disini Jelas Makoma Goyru Zaidin Goyrunya Rova Karena Menjadi Fa'il Kan Kalamnya Nagis Komanya Beramal Sama Siapa Kalau Tidak Sama Goyru Dan Dalam Contoh Maro Aitu Goyru Zaidin Yang Memang Makuntinya Tidak Goyru Bukan Yang Lain Goyru Hukum Siwan Suwan Dan Sawak Itu Sama Semacam Goyru Jadi Tinggal Disamakan Tinggal Disamakan Hanya Saja Untuk Siwan Dan Suwan Itu Kan Isi Maksur Sehingga Nanti Harokat Irok Itu Mokodaro Karena Isi Maksur Kan Diakhiri Dengan Alif Tidak Memungkinkan Untuk Ditampilkan Jadi Mau gak Mau Yang Mokodaro Begitu Itu Untuk Goyru Siwan Suwan Dan Sawak Yang Terakhir Adalah Mustasna Dengan Menggunakan Fiil Kola Ada Dan Hasya Jadi Disini Dikatakan Boleh Nasop Boleh Jar Mengacu Kola Ini Ada Yang Formatnya Izim Ada Yang Formatnya Maaf Ada Formatnya Fiil Ada Yang Formatnya Harif Kalau Dia Formatnya Harfu Jar Konsekuensinya Mustasanya Dibaca Jar Sebagai Najrur Kalau Kola Ada Hasya Ini Aplikasinya Sebagai Fiil Konsekuensinya Lafat Setelah Kola Ada Dan Hasya Ini Akan Terbaca Nasop Komal Komu Kola Zaidan Dalam Contoh Kola Zaidan Ini Zaidan Dibaca Nasop Atas Dasar Apa Kola Ini Fiil Madi Failnya Domir Mustathir Yang Kembali Kepada Lafat Al-Qaim Loh mana Tidak ada Perasaan Sebelumnya Al-Qaim Orang Cuman Komal Komu Kolah Zaidan Al-Qaim Al-Qaim Hanyalah Sebatas Pemahaman Al-Mafhum Al-Mafhum Min Komal Kom Jadi Hanya Sebatas Persepsi Saja Domir Yang Kembali Kepada Persepsi Bahwasannya Disana Ada Kata Al-Qaim Yang Disarikan Dari Kata Komal Kom Jadi Tetap Kolah Ini Adalah Fi'il Yang Punya Fa'il Fa'il Dhamir Mustadhir Sedangkan Nanti Untuk Maf'ul Bi'nya Itu Adalah Fad Zaidan Itu Manakala Kita Aplikasikan Sebagai Fi'il Dan Nanti Bisa Dibaca Waza'idin Bilcari Al-Anak Kolah Harfujar Dengan Asumsi Dengan Persepsi Kolah Ini Kita Aplikasikan Sebagai Huruf Jar Wa'ada Amron Wa'amrin Sama Amron Berarti Jadi Mabudih Dari Ada Amrin Berarti Menjadi Majur Dari Ada Adanya Beraplikasi Sebagai Huruf Jar Waha Syah Zaidan Waza'idin Bin Nasbi Wal Jari Fil Mitha Laini Nadhirul Awali Konsepnya Sama Dengan Yang Pertama Walhasilu Anal Mustasna Biadil Kalimati Asalati Yajuzu Nasuhu Biha Alat Tadiri Ha Af'alan Kesimpulannya Untuk Mustasna Dengan Kalimat-kalimat Ini Ketiga Kalimat Ini Kholah Ada Dan Hasha Ini Hukumnya Adalah Boleh Dibaca Nasob Dengan Persepsi Dia Adalah Fi'il Manakala Dibaca Nasob Dan Boleh Juga Dibaca Jajar Dengan Persepsi Ketika Kalimah Ini Adalah Haraf Allah Subhanahu Wa Ta'ala A'la Sebelum Saya Lanjutkan Membahas Baplah Silahkan Yang Mau Bertanya Izin Bertanya Ya Berarti Kesimpulannya Kalau Yang Dengan Ila Itu Yang Bisa Berubah Mustasna Betul Kalau Yang Selainnya Gawiru Itu Yang Gawirunya Betul Terus Gawiru Itu kan Masih Adat Istisna Ya Betul Kemudian Mustasnanya Jer Terus Contoh Contoh Dalam Meng-Irop Contohnya Kita Ambilkan Contoh Dari Yang Di Atas Saja Ya Mumpama Begini Mak Koma Gawiru Zaidin Yang Harfu Nafi Gawiru Zaidin Untuk Lafat Gawiru Menjadi Fa'il Maksudnya Disini Dia Aplikasinya Dia Sabil Awamil Jadi Gawiru Itu Sebagai Fa'il Ya Dan Dia Adatul Istisna Yang Mulho Adatul Istisna Yang Mulho Untuk Gawiru Sendiri Terbaca Rafah Sebagai Fa'il Dan Wawal Mutof Zaidin Adalah Mutof Mutof Ilah Ya Iqrob Ringannya Begitulah Iqrob Ringannya Begitulah Ya Terakhir Yang Belum Mas Mahfud Simpulkan Untuk Kola Adah Dan Hasyah Itu Mustasnanya Punya Dua Konsep Ya Bisa Nasop Ya Bisa Dibaca Ini Berdasarkan Apa Bagian Dua Iqrob Ini Tergantung Apakah Kola Adah Hasyah Itu Dianggap Fe'il Sehingga Musop Mustasnanya Sebagai Mahfud Bih Atau Mempersepsikan Kola Adah Dan Hasyah Itu Sebagai Kalimah Harif Yang Akan Mengejarkan Kepada Mustasnanya Semacam Itu Sudah Ada Ada Yang Ditanyakan Sudah Cukup Pak Purnomo Gimana Kalau Gitu Saya Lanjutkan Membahas Tentang La Ya Membahas Tentang La Ilam Anala Tangsibun Nakiroti Bih Ghoritan Winin Iza Basyaratin Nakirota Walam Takor Oh Iya Silahkan Di Sulawesi Sudah Maghrib Ya Silahkan Baplah Ketoilah Bahwasannya La Itu Menasobkan Isim-Isim Nakiro Bigoni Tanwin Dengan Tanpa Mengaplikasikan Tanwin Nah Nah Sob Tapi Tidak Pakai Tanwin Nanti Akan Dijelaskan Di belakang Ini Manakala La Itu Langsung Bersandingan Dengan Isim Nakiro Dan Lanya Itu Tidak Diulang Maksudnya La Annafiyah Liljinsih La Yang Berfungsi Untuk Menafikan Sebuah Nilai Jenis Atau Macam Akan Menasobkan Isim Dan Merawakkan Kobar Sebagaimana Fungsi Dari Ina Namun Disini Dia memiliki Nilai Kekhususan Dia Hanya Beramal Pada Isim Nakiro Volat Tidak Tidak Beramal Pada Isim Marifah Ketentuan Syarat Dia Beramal Apa Dia Harus Bersandingan Dengan Isim Nakiro Jadi Langsung Bertemu Dengan Isim Nakiro Dan Jukalah Ini Tidak Diulang Ulang Tidak Disebutkan Dua Kali Nah Nantinya Kalau Sila Ini Masuk Kepada Selain Mudof Dan Syabian Bilmudof Nanti Isim Itu Akan Mabni Fathah Loh Katanya Nasob Sekarang Mabni Jadi Begini Kita Ingat La Ini Beramal Sebagaimana Ina Konsekuensi Amat Dari Ina Apa Menasobkan Isim Merovakan Koba Terus Maksudnya Mabni Jadi Secara La Fath Isim Nyalah Yang Bukan Mudof Atau Syibih Mudof Dia Akan Mabni Fathah Secara La Fathah Namun Secara Mahal Dia Terbaca Nasob Jadi Nasob Secara Mahal Namun Mabni Fathah Contohnya La Rojula Fit Dari Berarti Kata Rojula Ini Benar Dia Mabni Fathah Namun Mahalnya Nasob Kobarnya Mana Kobarnya Mahduf Kalau Kobar Hakikinya Mahduf Disini Digantikan Posisinya Oleh Fit Fit Dari La Nafiyah Liljinsi Beramal Sebagaimana Ina Yang Menasobkan Isim Dan Merovakan Kobar Ya Sedangkan Untuk La Fat Rojula Itu Adalah Isim Yang Mabni Fathah Dalam Mahal Nasob Nah Sebagaimana Yang Saya Singgung Tadi Dia Menasobkan Secara Mahal Namun Ternyata La Fat Yang Disana Itu Justru Dia Adalah Mabni Mabni Fathah Untuk La Fat Adar Adalah Jarmajrur Yang Berhubungan Dengan Kobar Yang Mahal Oke Ini Sudah Titik Sampai Sini Dulu Ada Yang Mau Ditanyakan Atau Tidak Silahkan Sebelum Kita Masuk Lebih Dalam Kerincian Yang Lain Ada Nggak Ada Nggak 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 Kalau Tidak Ada Lanjutkan Wain Daqolat Ala Mudhafin Aushabihin Bil Mudhafi Fain Naha Tansibuhu Walayubna Ketika La Ini Nanti Bersandingan Dengan Mudhaf Ataupun Sibih Mudhaf Nantinya Tetap Mudhaf Dan Sibih Mudhaf Itu Berirop Nasop Jadi Iropnya Bisa Lafton Ataupun Bisa Takdiron Kalau Umpama Nanti Dia Berupa Isi Maksur Kalau Berupa Isi Maksur Nanti Bisa Takdiron Dan Nanti Tidak Akan Mabnifat Jadi Iropnya Bisa Lafton Takdiron Tidak Secara Mahal Contohnya Lagulama Safirin Hadirun Lagulama Safarin Lagulama Safarin Hadirun Lagulama Safarin Hadirun Ini kan Contoh dari Mudhaf Hulamnya Sebagai Mudhaf Iropnya Memang Nasop Dan Nasopnya Itu Lafti Tidak Mahali Jangan Jangan Tidak Kita Sebut Sebagai Mabni Asli Nasopnya Begitu Dengan Menggunakan Fathah Tak Pakai Tanwin Karena Mudhaf Berikutnya Walah Tolian Jabalan Mujudun Tolian Jabalan Mujudun Ustaz Ini Kalau Bisa Pakai Tanwin Ya Bisa Saja Kenapa Tidak Ada Problem Pada Kata Tolian Sehingga Ya Sah Sah Saja Untuk Ditanwin Tolian Jabalan Mujudun Sibih Mujudun Itu Maksudnya Apa Tadi Ada Mujudun Kalau Mujudun Kita Sudah Familiar Sibih Mujudun Ini Apa Jadi Sibih Mujudun Ini Adalah Kasus Dimana Ter Dapat Apa Namanya Amil Ada Isim Yang Bisa Beramal Ada Isim Yang Bisa Beramal Ya Dia Beramal Kepada Sebuah Lafat Yang Umumnya Sebenarnya Itu Bisa Dijudofahkan Contohnya La Tolian Jabalan Ini Bisa Dijudofahkan Menjadi Tolia Jabalin Tapi Di sini Diaplikasikan Amal Dia Beramal Pada Kata Jabalan Ini Dia Memang Tolian Ini Bisa Memiliki Maf Ulbih Yang Punya Maf Ulbih Kan Gak Nya Fiil Tapi Isim Isim Yang Bermakna Sebagaimana Fiil Yang Artinya Pendaki Gunung Pendaki Gunung Itu Kan Yang Didaki Apa Ya Gunung Berarti Maf Ulbih Yang Dikendaki Dengan Sibih Mutof Sibih Mutof Ini Nanti Dia Akan Terbaca Nasob Secara Laftun Dan Bisa Pake Tanwin Sebagai Contoh Latolian Jabalan Mawjud Tidak Ada Pendaki Gunung Yang Ada Tidak Ada Yang Wujud Ya Gitu Ya Untuk Laftun Yang Pertama Yakni La Gulama Safar Hidhirun Lanya Lan Naf Yahlil Cinsi Gulam Nya Isim Nyalah Terbaca Nasob Dengan Fathah Yang Lohiroh Safar Mutof Ilehnya Untuk Hadir Khobar Nya Loh Ustadz Kalau Gulama Safar Itu Sibih Mutof Enggak Enggak Karena Gulam Ini Enggak Bisa Beramal Pada Safar Nah Itu Safar Nya Dibaca Cer Yang Beramal Itu Konsepnya Iya Sebagai Mutof Bukan Lafat Gulam Jadi Tolong Dibedakan Yang Beramal Itu Konsep Mutof Bukan Lafat Gulam Kalau Tolian Memang Secara Lapat Dia Bisa Beramal Karena Dia Mirip Dengan Fiil Semacam Itu Contoh Yang Kedua La Nafiah Liljinsi Tolian Isim Nyalah Terbaca Nasab Dengan Fatah Yang Zohiro Jabalan Mansubun Bitolian Dia Dibaca Nasab Dengan Amil Berupa Tolian Dengan Konsep Apa Ala An Lahu Maf'ul Ini Kata Jabalan Itu Maf'ul Dari Kata Tolian Li'ahannahu Ismu Fa'ilin Ya'malu Amal Fi'ili Karena Dia Adalah Isim Fa'il Yang Beramal Sebagaimana Amalnya Fi'il Ya Karena Dia Adalah Isim Fa'il Yang Untuk Lafad Mujud Adalah Kabarnya Pengertian Syabih Bil-Mudaf Wa Mata Allah Kobi A'i Tasolabi Syai'un Mintama Mimaknuhu Marfu'an Karena Jadi Syabih Bil-Mudaf Itu Adalah Sebuah Lafad Yang Memiliki Hubungan Dengan Lafad Setelahnya Untuk Menyempurnakan Maknanya Baik Nanti Lafad Setelahnya Itu Terbaca Rafa La Kobihan Fi'il Humam Duhun Tidak Ada Orang Yang Buruk Terangainya Atau Sepak Terjang Yang Dipuji Bagaimana Contoh Ini Terbaca Rafa Fi'il Ya Fi'il Marfu'un Bikwabihan Ala'an Nahu Fa'iluhu Mengacu Dia Sebagai Fa'ilnya Atau Mansuban Dibaca Nasok Contohnya Natolian Jabalan Hadirun Atau Bahkan Kasus Yang Lebih Ekstrim Lagi Majrur Bi'harfin Dia Bisa Dikoneksikan Dengan Lafat Setelahnya Dengan Media Haref Haref Jarlah Gairon Min Zaidin Indana Gairon Min Zidin Indana Gairon Dibaca Nasok Karena Larina Fil Jinsi Ini Gairon Min Zaidin Indana Min Zaidin Adalah Jarmacur Bermuta Alat Dengan Kata Khoi Dari Sini Dulu Ada Yang Mau Ditanyakan Atau Tidak Mas Mahfud Jelas Jelas ya Atau Masih Mencerna Ini Agak Kompleks Agak Kompleks Dikit Agak Kompleks Dikit Kalau Ada Yang Ditanyakan Saya Lanjutkan Sekarang Fa'ilam Tu Bashir Jadi Lanya Ini Gak Langsung Bertemu Dengan Isim Isim Setelahnya Wajabah Arafu Wajabah Tikrarula Nanti Harus Dibaca Ro'va Untuk Isimnya Dan Lanya Harus Diulang La Fit Dari Ro'jurun Walam Ro'atun Jadi Lanaviyah Liljinsi Akan Mulhoh Lanaviyah Liljinsi Di sini Dia Tidak Akan Beramal Tidak Berfungsi Tidak Bekerja Manakala Tidak Bersambung Langsung Dengan Isimnya Tapi Tetap Konsepnya Adalah Lanaviyah Liljinsi Tetap Konsep itu Tidak Hilang Hanya Saja Dia Tidak Beramal Manakala Lanya Itu Tidak Bertemu Dengan Isimnya Untuk Lafadarnya Adalah Jarmat Jurur Yang Bermuta Alat Dengan Khabar Yang Mahluf Yang Diletakkan Di depan Kata Mustakirun Atau Apa Namanya Itu Mustakirun Atau Kainun Untuk Lafad Ro'jul Konsep Basiknya Mupadak Mu'akhor Tapi Kan Disini Memang Lanya Mulhoh Jadi Kalau Mulhoh Tidak Bisa Kita Sebut Isimnya La Memang 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 Imro'ah Adalah Maktuf Kepada Ro'jul Sekarang Kalau Lanya Memang Diulang Disini Kita Boleh Amalkan La Itu Ataupun Kita Anulir Amalnya Jadi Sebenarnya Ketentuan Sudah Terpenuhi Sudah Sudah Bertemu Dengan Isim Nagiroh Oke Fine Kemudian Mubasyar Bertemu Langsung Namun Ternyata Lanya Diulang Nah Dengan Pengulangan La Ini Ternyata Konsekuensinya Bisa Kita Batalkan Amalnya Bisa Jadi Tidak Harus Sehingga Manakala Kalau La Ini Tidak Beramal Konsekuensinya Nanti Isim Isim Setelahnya Ya Mubadak Khobar Contohnya La Rojula Vidari Walam Roatah Ya Ini Dibaca Fathah Rojul Dan Imroah Mengacu Lanya Beramal Dan Rojula Dan Imroah Adalah Isim Nyalah Nanti Juga Boleh Kita Baca La Rojul Vidari Walam Roatun La Rojul Vidari Walam Roatun Mengacu Rojul Dan Imroah Ini Adalah Muktadak Karena Lanya Mulho Lanya Ini Tidak Beramal Rojul Imroah Menjadi Muktadak Dalam Kedua Contoh Ini Banyak Sekali Versinya Dalam Kitab Yang Dipanjangan Keterangannya Saya Cukupkan Sekian Disini Sudah Menjelang Maghrib Assalamualaikum 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 Tidak Tidak Tidak